PEMICUNYA Ayutalia mengaku dianiaya oleh Nikola Sian Purnama. Ia didorong dari dalam mobil hingga mengalami luka-luka di bagian kaki dan tangannya. Ayutalia pun menggelar konferensi PERS. Kepada awak media, ia mengungkapkan penyebab penganiayaan tersebut. PEMICUNYA ya ada unsur pribadilah ujar Ayutalia saat ditemui di kantor kuasa hukum Rudi Kabunang, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 1.09.2021. Namun wanita yang dikenal dengan nama Tata Anma itu tidak menjelaskan secara gamblang. Yang jelas memang Ayutalia dan Nikola Sian Purnama memang sedang bertengkar pada saat itu. Ya kalau boleh dibilang ada pertengkaran, ada perselisihan antara anak muda lah gitu ya, Papa Rudi Kabunang dalam kesempatan yang sama. Meski begitu, Ayutalia dan Nikola Sian Purnama tidak berpacaran. Ayutalia menegaskan dirinya dan anak komisaris utama PT Pertamina, Basuki Cahaja Purnama, Ahok, itu hanya berteman saja. Ya kita cuma dekat hanya dekat saja. Nggak ada hubungan spesial. Nggak lama, dekatnya, ucap Ayutalia. Di sisi lain, pengacara Nikola Sian Purnama, Ahmad Ramzi, mengatakan kliennya tidak pernah melakukan tindak penganiayaan tersebut. Apa yang diungkapkan Ayutalia adalah fitnah dan membuat nama baik Nikola Sian Purnama dan keluarganya tercemar. Nikola Sian Purnama pun melaporkan balik Ayutalia ke Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Ia juga memiliki bukti yang dianggapnya kuat kalau dirinya tidak melakukan tindakan penganiayaan tersebut. Saya enggak bilang CCTV, nanti pasti penyidik yang ambil CCTV. Yang saya sampaikan adalah buktinya berupa flash disk isinya berupa rekaman saja. Rekaman kejadian di mobil, terang Ahmad Ramzi, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 1 September 2021. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda?